Hai assalamualaikum kali ini aku akan memasak kikil kaki sapi kuah santan yuk langsung aja kita mulai memasak ini aku gunakan satu kaki sapi udah aku bersihin dan udah aku pisahkan dari tulangnya udah dipotong-potong juga dan juga udah direbus hingga empuk jadi kalau kaki sapi itu macam-macam ya ada kulitnya ada kikil ada otot ada tunjangnya juga jadi menurut aku kaki sapi ini paling enak dimasak santan satu kaki sapi cuma bagian bawah aja hasilnya sebanyak ini kita sisihkan dulu kikil kaki sapinya selanjutnya kita siapkan bumbunya aku gunakan 8 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 ruas kunyit 1 ruas jahe ukuran kecil 20 biji cabai rawit 1 sendok teh ketumbar biji seperempat sendok teh merica bubuk dan sedikit air selanjutnya bumbunya ini dihaluskan supaya masaknya lebih cepet dan nggak ribet bumbunya akan aku blender saja tapi kalau kalian nggak suka bumbu yang di blender bumbunya boleh diulek luar nah ini bumbunya kayaknya udah halus lalu matikan blender siapkan wajan tuang bumbu yang udah dihaluskan tadi ke dalam wajan lalu tambahkan lengkuas daun serai daun jeruk purut dan daun salam ini sengaja ya enggak aku kasih minyak dulu nanti kalau airnya udah habis baru aku kasih minyak nah kalau airnya udah bener-bener habis seperti ini selanjutnya tambahkan minyak goreng secukupnya karena aku enggak suka kalau masakannya terlalu berminyak jadi cuma aku kasih sedikit aja tapi untuk yang suka masakannya berminyak minyaknya bisa dikasih lebih banyak selanjutnya bumbunya ini kita tumis kembali hingga benar-benar matang setelah bumbu benar-benar matang selanjutnya masukkan kikil kaki sapi beserta dengan kuahnya juga selanjutnya kita aduk kembali tambahkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh micin kalau enggak suka micin micinnya boleh disekip kalau suka gula boleh ditambah gula selanjutnya kita aduk dulu sebentar lalu kita rebus hingga kuah menyusut dan bumbunya meresap karena kikil sapinya ini tadi udah direbus sehingga empuk jadi enggak perlu lama-lama untuk merebusnya kembali nah ini setelah kuahnya agak menyusut dan bumbunya kayaknya juga udah meresap ini tadi cuma aku rebus sekitar 10 menit selanjutnya tambahkan santan ini aku gunakan cuma sekitar 200 ml aja tapi kalau suka kuah banyak santannya boleh ditambah ya selanjutnya kita aduk dan kita masak hingga santannya mendidih untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini jangan lupa untuk subscribe like komen dan share dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru di B channel masa ini ada berbagai macam masakan harian masakan yang enak-enak kalian boleh kunjungi video yang lainnya jangan lupa untuk koreksi rasa kurang apa-apa boleh ditambah rasa bisa disesuaikan dengan selera supaya rasanya lebih enak taburi dengan bawang goreng kikil kaki sapi kuah santan sudah siap untuk disajikan kikil kaki sapi kuah santan ini biasanya paling enak dimakan sama lontong tapi kalau enggak ada lontong juga enak lo dimakan sama nasi yuk kita coba dulu ini aku mau makan sama nasi aku coba kuahnya dulu kuahnya enak kikilnya ini juga empuk bumbunya juga meresap hingga ke dalam kalau kalian punya kikil sapi cobalah dimasak seperti ini siapa tahu menjadi suka tapi misalkan enggak ada kikil sapi bisa kok diganti dengan kikil kulit sapi rasanya juga sama-sama enak kaki sapi dimasak seperti ini enak banget terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum bye bye